Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Satu kebanggaan, satu kebahagiaan bagi saya, bagi kami, tim JPNX TV Bahwa malam ini di Masjid Nurul Hidayah, Desa Tengah Kani Bersama ikatan pemain mesin Nurul Hidayah Bisa berkumpul bersama dan kita nanti akan mendengarkan Tau siap, ngaji, dan mungkin malam ini karena sebagai Duhun, sebagai perdana tayangan kita Kita akan membahas mengenai Pasya Kudupin Nima Langsung saja, agar tidak memperpanjang waktu Kita panggilkan Ustadz Al-Mutarong Kang Kamal Selamat datang kepada Ustadz Kang Kamal Yang akan memberikan Tau siang Hari ini satu kesempatan yang sangat berharga Kita akan membahas bersama Mengenai Tasya Kudupin Nima Bersama Laji Dibit Bersama Kudupin Kamal Nunggu Pak Bikin santai saja, relax saja Kita sama-sama wajib, sama-sama belajarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sali wa salimu ala sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ukhliqa Wal-Khati lima sabata Nasiril haqibil haqibil haqib Walhadila suratika al-mistaqib Wa ala alihi hatta kadrihi wa miqdarihi al-adhim Qalu subhanaka la ilmala illa ma'allamtana Innaka antar alimul haqib wa ta'ad Wa azirul muslimin wa al-muslimat Rahimahumullah Tidak henti-hentinya Untuk mengucapkan syukur alhamdulillah Atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini Hingga malam ini kita bisa duduk bersama Ngaji bersama Mutola'ah bersama Sharing bersama Di tempat yang baik Dengan niat yang baik Tujuan dan maksud yang baik Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima dengan baik Amin Allahumma Amin Rasulullah rahimahumullah Tetapi Banyak diantara kita Bahkan mayoritas Banyak nikmat yang tidak kita sadari Yang ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menyelamatkan kita dari banyak kerugian Kalau dari nikmat keuntungan Berwujud Tetapi kalau nikmat kerugian tidak terwujud Contoh Siapa anaknya? Angana 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 pergi ke masjid dari rumah naik pit Pit itu bahasa Cirebon Bahasa Indonesianya Sepeda Angana dari rumah naik sepeda Untuk menghadiri acara pengajian ini Dari rumah hingga bertumpul bersama di sini dalam keadaan selamat Kadang anak-anak lupa bahwasannya anak-anak dihindari dari banyak kerugian Dengan selamat datang ke masjid ini tidak tertimpa apapun tabrakan bahaya apapun Sehingga saat ini anak-anak lupa mengucapkan Alhamdulillah Padahal Allah telah menjauhkan dari banyak bahaya dari perjalanan dari rumah menuju masjid Karena ini tidak terwujud banyak kita tidak sadar atas nikmat ini Contoh selanjutnya Anak-anak dari rumah pergi ke masjid Masih naik pit masih naik sepeda Di tengah jalan Anak-anak diselit sama mobil Goyang sepedanya Tapi tidak sampai terjatuh Hingga anak-anak Alhamdulillah Sampai rumah Karena tidak terjatuh Nikmat ini banyak kita lupakan Para sebelumnya Karena tidak wujud Tidak jatuh Kalau jatuh baru ada wujudnya Luka atau sepedanya Kalau bisa Kalau itu wujud Seperti lukanya Orang pacaran Orang patah hati Itu kan terluka kan Anak-anak patah hati Karena Perempuan Sakit Hak Sakit hati Membekas Sakit hati itu Para sebelumnya Membekas sekali Apalagi Ditinggal Dikas sama Pacarnya Ditinggal sama Pacarnya Hingga mendapatkan Undangan Perni Pernikahan Mudari Mereme Mantan Untuk Sakit Kayanya Kita Menghadiri Acara Mantan Kayanya Padahal Sakit hati Bekas Luar biasa Gak enak Makan Gak enak Tidur Gak enak Ibadah Bahkan Lupa Kebaikan kepada Manusia Terlebih kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak karena membekas lukanya tapi-tapi bro tinggal datang ke mantan bisikin datang ke mantan bisikin mantannya selama-lama minggu hidup baru semua wadah wadah lukai terus ngomong ke suaminya mas 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 saya titik orang yang sangat saya cintai jangan anda lukai kalau anda melukai si inok ini berhadapan dengan saya pohon 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 gaya terluka bekas membekas betul gak? sebetulnya anda diseramatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perempuan mantan tersebut karena anda sudah mengilahkan Allah sudah menduarkan Allah mentuhankan pacarnya mentuhankan pacarnya diputus oleh pacarnya nikah ditinggal nikah stres bahkan tidak sedikit yang meninggalkan perintah-perintah Allah artinya sudah menduarkan Allah Allah menyelamatkan anaknya dari mentuhankan perempuan tersebut artinya ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua yang kita tidak sadari betul? betul itu adalah nikmat dari Allah yang menyelamatkan kita dari banyak keruh keruhi para sejulur para jamaah rahimah Allah tentu kita semua tahu bahwa menghitung nikmat Allah itu tidak akan bisa terhitung jublahnya wa in ta'udhu ni'mat Allahi la tuhsua wa in ta'udhu ni'mat 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 pun itu isi kufrat kata kaedah bahasa al-Nahu sorotnya kalau isi kufrat itu bermakna tunggal satu jika kamu menghitung satu nikmat kalau berhenti ni'mat itu takut berikmat tetapi isim mufrat ketika digandingkan dengan isim ma'rifat seperti lapat Allah lapat jalalah ni'mat Allah menjadi tidak mufrat lagi menjadi jumlahnya banyak karena jumlahnya banyak makna dari wa in ta'udhu ni'mat Allahi jika kamu menghitung nikmat sejumlah banyak nikmat lapat suha tidak akan terhitung jumlahnya terima 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 terima